Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai pernyataan Presiden Jokowi Yang meminta kepada Menterinya untuk stop bicara Perpanjangan masa jabatan Presiden Untuk stop, tidak perlu membicarakan itu lagi Artinya Pak Jokowi sudah menutup Menutup pintu untuk perpanjangan masa jabatan Presiden Karena kemarin itu teman-teman ada wacana yang disampaikan oleh Luhut Bahwa dia menemukan 110 juta pengguna media sosial itu Sepakat atau setuju penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden Ini disampaikan oleh Luhut Bin Sar Panjaitan Dan inilah yang akhirnya menimbulkan kegaduan publik Banyak orang yang pertanyakan benar tidak data yang dipunyai Luhut tersebut Nah selain Luhut ada ketemu partai politik yang juga mewacanakan Nah yang menariknya teman-teman ketika Pak Jokowi menutup pintu Supaya tidak membicarakan masalah perpanjangan masa jabatan Presiden Ternyata ketemu partai politik ini juga begitu teman-teman Mengikuti petunjuk aran dari Pak Jokowi Padahal aran Pak Jokowi itu kepada para menterinya Bukan kepada ketemu partai politik Tetapi ketemu partai politik itu akhirnya juga diam teman-teman Padahal dia itu loh yang mengusung terkait wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Dan penundaan pemilu Dia yang mengusung Tetapi setelah Presiden Jokowi mengatakan seperti itu kepada menterinya Dia ikut-ikut diam Kenapa kok tidak konsisten memperjuangkan terus Masa jabatan Presiden Tiga periode Bahkan kemarin abdesi teman-teman Itu juga sama Abdesi akan mendeklarasikan Jokowi tiga periode Padahal semua itu sebenarnya sudah ada dalam undang-undang Undang-undang itu membatasi masa jabatan Presiden Masa mereka tidak baca Ini yang kita sayangkan teman-teman Nah sekarang kita akan lihat teman-teman Bagaimana pendapat dari Suluki Filih Hasan setelah Presiden Jokowi Menutup pintu terkait wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Kita lihat Suluki Filih Hasan teman-teman Kita baca berita dari Tempo.co Ini alasan Suluki Filih Hasan tak lagi dukung ide penundaan pemilu 2024 Sejumlah politikus Partai Amat Nasional PAN menyebut Ketua umum partainya Suluki Filih Hasan sudah tidak lagi mendukung ide penundaan pemilu 2024 Ketua DPP PAN Bima Arya mengatakan Suluki Filih sudah mengumpulkan elit partainya untuk membicarakan persoalan ini di rumahnya pada Rabu 6 April 2022 Ketua umum menegaskan wacana penundaan pemilu tidak akan terwujud karena Terbentur realitas politik yang tidak memungkinkan Lemah dukungan di Parlemen Ujar Bima Kamis 7 April 2022 Ketua DPP PAN lainnya Saleh Partaunan Daulai mengatakan Suluki Filih telah meminta para kader fokus mempersiapkan pemilu 2024 Seluruh anggota DPR diminta untuk menghidupkan jaringan dan relawan yang sudah ada selama ini Ujar Saleh Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN FIFA Yoga Mauladi mengatakan Sikap partainya sejalan dengan aran Presiden Jokowi Sebagai partai koalisi pemerintah, PAN tentu akan mengikuti kebijakan dari Presiden Jokowi Ujar FIFA Kamis 7 April 2022 Jokowi sebelumnya menyentil para anak buahnya yang ribut menyuarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan pemilu 2024 Perpanjangan masa jabatan Presiden ndak ujar Jokowi dalam pengantar pembuka sidang kabinet Yang ditayangkan ulang di Youtube Sekretaris Presiden Rabu 6 April 2022 Nah itu teman-teman yang disampaikan oleh Suluki Filih Hasan Bahwa beliau sudah tidak akan mendukung ide penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden Karena Pak Jokowi sudah mengatakan kepada menterinya untuk tidak lagi membicarakan perpanjangan masa jabatan Presiden Ini luar biasa teman-teman pernyataan yang disampaikan Jokowi Tetapi di luar itu teman-teman sebenarnya ada gerakan mahasiswa di mana-mana Terkait penolakan Jokowi 3 periode Terkait penolakan penundaan pemilu Terkait penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden Apakah ini imbas dari gerakan mahasiswa yang cukup masif Menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Sehingga Presiden akhirnya mengatakan kepada menteri bahwa Stop untuk membicarakan wacana penundaan pemilu perpanjangan masa jabatan Presiden Apakah ini sebab dari gerakan mahasiswa tersebut Dan saya pikir ini sangat mungkin teman-teman Kenapa gerakan mahasiswa ini menjadi salah satu spirit Dari yang lain untuk ikut bergabung dengan suara mahasiswa Karena suara mahasiswa adalah suara yang murni asli Tidak punya kepentingan politik Mahasiswa hanya berpikir bagaimana Indonesia menjadi lebih baik Bagaimana pejabat publik itu taat koalitusi Ikut aturan Apabila aturan itu sudah ada maka ikuti aturan itu Jangan diubah-ubah hanya untuk melanggengkan kekuasaan Hanya untuk membuat dirinya sendiri masih terus menjabat pejabat publik di negeri ini Jadi untuk kepentingan diri sendiri Vestate interestnya cukup kuat Kalau misalkan penundaan pemilu Perpanjangan masa jabatan Presiden Sebenarnya mereka-mereka juga yang akan diutungkan Mereka tetap menjadi pejabat negara Nah itu teman-teman Saya pikir apa yang dilakukan mahasiswa sudah benar Melakukan gerakannya Menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah Dan yang perlu diingat teman-teman Terkait pernyataan yang disampaikan Jokowi kepada menterinya Bahwa stop membicarakan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Ternyata itu tidak membuat mahasiswa itu puas Dengan pernyataan yang disampaikan Jokowi kepada menterinya Karena aksi demo kemarin itu meminta Sikap tegas Pak Jokowi terkait Penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden Sikap tegasnya seperti apa dari Presiden Jokowi Ini yang diminta oleh para mahasiswa Oleh karena itu teman-teman Ketidakpuasan mahasiswa Ini akan diwujudkan dalam aksi demo Pada tanggal 11 April 2022 nanti Karena demo yang sebelumnya itu teman-teman Mahasiswa itu menuntut 6 poin Dan sekarang berubah teman-teman Jadi 18 poin tuntutan dari mahasiswa Ini semakin banyak tuntutan dari mahasiswa Dan mahasiswa minta Pak Jokowi untuk turun menghadapi para mahasiswa Jadi kalau kemarin Pak Jokowi hadir di acara abdesi Abdesi punya tuntutan Dan itu dikabulkan oleh Presiden Jokowi Dan sekarang gantian Ribuan mahasiswa yang menuntut kepada Presiden Jokowi Ada 18 poin tuntutannya Bagaimana reaksi Presiden Apakah akan memenuhi tuntutan mahasiswa Atau mengabulkan semua yang dituntut oleh mahasiswa Jadi itu teman-teman Perkembangan terkini mengenai gerakan mahasiswa Yang katanya tetap akan turun ke jalan Menuntut kepada Presiden Jokowi Dengan sikap tegasnya Yang utama adalah Sikap tegas Pak Jokowi Mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden Karena kalau ini tidak segera diselesaikan Maka ini akan berlarut-larut teman-teman Di sana sini ada saling dukung-mendukung Ada yang tolak menolak Terkait masa perpanjangan Presiden Jokowi Dan yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Pak Jokowi Dengan apa memberikan pernyataan tegas Menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Itu yang akan menyelesaikan Dan setelah itu saya kira tidak akan ada lagi demo mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden Karena Pak Jokowi sudah memberikan pernyataan tegas Itu yang diminta oleh mahasiswa Dan harapan kita teman-teman Pak Jokowi nanti hadir Dalam acara aksi demo mahasiswa Yang menuntut kepada Presiden Jokowi Ini akan lebih baik Karena dengan bertemunya penguasa sama rakyat ini Akan menambah keakrapan Bagaimana menyelesaikan masalah Nah kalau seperti ini teman-teman Saya ingat apa yang pernah disampaikan oleh Pak Anies Baswedan Masalah itu jangan dihindari Tapi masalah itu harus dihadapi Nah kali ini teman-teman kita minta Pak Jokowi Jangan menghindari masalah Tetapi hadapi masalah Dengan cara apa? Menemui demonstran dari para mahasiswa ini Semua akan selesai Kalau tuntutan mahasiswa itu dipenuhi Presiden Jokowi Yaitu meminta ketegasan Pak Jokowi Mengenai perpanjangan masa jabatan Presiden Itu teman-teman yang bisa kita bahas Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini